Intro Hujan deras yang tidak henti-hentinya mengguyur kota sungai penuh dalam seminggu terakhir ini menyebabkan di beberapa wilayah dalam kota sungai penuh salah satunya merendam gedung SMA Negeri 5 kota sungai penuh dari pantauan di lokasi SMA Negeri 5 kota sungai penuh air dari utara terus mengalir ke selitar sekolah air juga melubar ke jalan menuju ke sungai Batang Merau Kepala SMA Negeri 5 kota sungai penuh Wizri mengatakan banjir yang menggenangi sekolah ini biasanya akan surut hingga 15 hari ketinggian air yang merendam bagian dalam gedung mencapai 30 cm dan sampai saat ini masih menggenangi gedung sekolah seperti ruang kelas dan ruang guru serta ruang osis harapan saya untuk ke depan mudah-mudahan ada perhatian pemerintah provinsi untuk membuat bangunan di SMA Negeri 5 sungai penuh secara khususnya sebagai bentuknya adalah sebagai bentuknya sebagai panggung jadi sekolah panggung untuk mengantisipasi supaya jangan adanya terjadinya banjir juga saya minta kepada kota sungai penuh untuk SD yang ada di daerah Tanjung paling serumpun dan Tanjung muda juga bentuknya pakai panggung sehingga anak-anak itu aman dalam belajar pihak sekolah ada perhatian pemerintah provinsi Jambi untuk membuat bangunan atau gedung sekolah khususnya SMA Negeri 5 kota sungai penuh berbentuk sekolah panggung guna mengantisipasi terjadinya banjir dan anak-anak akan aman dalam belajar Yasir Pirman SPTP melaporkan